Setelah perjanjian Washington ditanda tangani, terjadi perpecahan pada kalangan militer Jepang. Singkat cerita, angkatan bersenjata Jepang terpecah menjadi empat faksi. Keempat faksi ini hubungannya tidak stabil, terkadang bersaing memperebutkan posisi, terkadang bahkan saling bunuh, tapi tak jarang juga mereka bersekutu. Kita mulai dari faksi pertama yaitu faksi perjanjian, Joyaku-H, diisi oleh kalangan angkatan laut yang menyetujui perjanjian Washington. Mereka berpendapat hasil perjanjian Washington yang membatasi pembangunan militer Jepang dengan porsi 3 per 5 adalah hal yang masuk akal. Di satu sisi, Jepang memang tidak memiliki kekuatan ekonomi maupun teknologi yang cukup untuk bersaing dengan Amerika Serikat ataupun Inggris. Di sisi lain, luas perairan yang perlu dijaga oleh angkatan laut Jepang juga tidak seluas perairan negara Amerika yang mencakup dua samudera, yaitu Pasifik dan Atlantik. Jadi pada intinya, porsi 3 per 5 itu wajar dan bahkan menguntungkan bagi Jepang. Anggota faksi ini adalah para admiral profesional yang mendapat pendidikan di luar negeri seperti Faksi admiral Mitsumasa Yonai, Osami Nagano, Isoroku Yamamoto, Shige Yoshi Inouye, dan lain-lainnya. Faksi kedua adalah faksi armada Kantai H. Berbeda dengan faksi perjanjian, faksi ini adalah pihak angkatan laut yang menolak perjanjian Washington. Bagi faksi armada, pembatasan ini adalah soal harga diri Jepang. Pembatasan industri militer sebesar 3 per 5 adalah tidak adil. Jepang telah diremehkan, dianggap tidak sederajat, dan dikadalin oleh kekuatan barat. Oleh karena itu, Jepang harus menolak isi perjanjian ini dan membangun kekuatan militer sesuai dengan takdirnya sebagai penguasa Asia. Anggota faksi ini adalah admiral ultranasionalis seperti Kato Kanji, Chuichi Nagumo, Pangeran Hiroyasu Fushimi, dan lain-lainnya. Faksi ketiga adalah faksi Jalan Kekaisaran atau Kodoha. Didirikan oleh jeneral angkatan darat yang ultranasionalis seperti Sadau Araki dan Jinzaburo Masaki. Mereka hakul, yakin bahwa kejayaan Jepang hanya bisa dicapai jika dibimbing oleh semangat Bushido atau semangat samurai tradisional. Mereka beranggapan bahwa kekuatan semangat Bushido yang diusung oleh angkatan darat membimbing bangsa Jepang untuk menghapuskan semua pengaruh buruk partai politik, korupsi, individualisme, dan budaya barat. Intinya, faksi ini adalah faksi ultranasionalis dengan landasan semangat tradisional Bushido yang percaya bahwa angkatan darat adalah pihak yang ditakdirkan untuk menjadi pemimpin Jepang. Faksi yang keempat adalah faksi kontrol atau Tosei Ha. Perseberangan dengan faksi jalan kekaisaran ada juga faksi angkatan darat yang dipimpin oleh Tetsuzan Nagata yang diikuti oleh Hideki Tojo dan beberapa jeneral lainnya. Tidak seperti faksi jalan kekaisaran yang mementingkan tradisi dan semangat Bushido. Faksi kontrol ini berpendapat bahwa Jepang perlu mengutamakan modernisasi untuk meningkatkan efisiensi. Buat mereka, segala hal sebaiknya ditumpuh dengan pertimbangan pragmatis demi progresivitas, termasuk menyingkirkan tradisi. Jepang perlu segera meninggalkan hal-hal tradisional yang tidak masuk akal dan fokus pada keputusan-keputusan yang efisien dan masuk akal. Mereka juga yakin angkatan darat adalah organisasi terbaik yang bisa memimpin Jepang menuju modernisasi. Perpecahan faksi di kalangan militer ini menciptakan kekacauan politik di Jepang pasca perang dunia pertama. Namun kekacauan ini jangan disamakan dengan kekacauan di Jerman. Kalau masyarakat umum bisa menyebutnya Jermannya Hitler untuk merujuk pada saat Jerman dikuasai mutlak oleh Hitler di Jepang tidak ada Jepangnya Tojo atau Jepangnya Yamamoto atau Jepangnya siapapun sebab situasi politik militer maupun sipil Jepang di tahun 1930 sangat kacau balau. Segala bentuk kekacauan politik ini secara perlahan terus membawa langkah Jepang menuju jalan perperangan. Sejujurnya jika ingin dijabarkan secara detail akan sangat-sangat rumit sekali ceritanya. Tetapi dalam pembahasan kali ini saya akan mencoba merangkum menjadi 5 bagian penting. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.